Pemirsa pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM secara terbatas di Bali sudah diberlakukan selama beberapa bulan terakhir. Dibandingkan pembelajaran daring, pembelajaran tatap muka dinilai lebih efektif diterapkan demi mencapai mutu pendidikan yang diharapkan. Namun dalam pelaksanaannya, PTM harus tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Akademisi sekaligus kepala SMK TI Bali Global dan Pasar, Gusti Madi Murjana mengatakan, Dibandingkan pembelajaran secara daring, pembelajaran tatap muka terbatas lebih efektif diterapkan di masa pandemi COVID-19. Selain dapat langsung bertatap muka dengan peserta didik, para pendidik dapat mendidik anak-anak dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter. Selain itu, pihak sekolah harus dapat mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah dengan tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan. Nah kalau lihat dari perbandingan itu, baik pelajaran dengan sinkronis, asinkronis, atau e-learning, atau MSTM itu, atau dengan SUM itu, kalau menurut saya lebih baik untuk bisa bertatap muka terbatas. Sebab dengan tetap muka terbatas ini, sekaligus kita bisa mendidik anak-anak dengan melalui pendidikan satu karakter bangsa. Karena di sana sifatnya mendidik. Bagaimana juga menanamkan nilai-nilai mendidik anak ini, sikap, perilaku, etika, supaya juga memiliki etika yang bagus. Di samping juga mudah mentransfer imu yang diterima di sekolah. Kalau menurut saya sangat efektif ini PTM terbatas ini bisa berjalan dibandingkan dengan mempergunakan, saya katakan tadi, metode sinkronis dan asinkronis itu, yaitu e-learning dengan MSTM atau dengan SUM. Ya, saya katakan lebih efektif mempergunakan tetap muka terbatas. Dilaksanakannya pembelajaran tetap muka secara terbatas menambah optimisme akan diraihnya pendidikan yang berkualitas. Terlebih, vaksinasi pada anak usia sekolah sudah dilaksanakan. Meski demikian, pengetahuan prokes di dunia pendidikan harus tetap menjadi perhatian dan persyaratan mutlak bagi seluruh keluarga sekolah guna mencegah terjadinya penularan COVID-19 di lingkungan sekolah.